ini lagu pertama kalian judulnya berserah boleh diceritain lagu berserah ini liriknya tentang apa oke 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 ini adalah request dari teman-teman sahabat ais fans-fans kami dimanapun berada request untuk bikin single gimana sih kalau Iris Bella dengan Amal Zoni itu menyanyi gitu kan karena memang basically kan kami sebagai public figure bukan penyanyi ya lebih tepatnya bisa memberikan inspirasi lewat lagu karya-karya karya-karya menghibur dan Alhamdulillah kami dapat kesempatan untuk bernyanyi bekerja sama dengan Sony Music Sony Music Indonesia ide untuk membuat lagu ini keluar itu pertama karena kami sudah membaca isi lirik dari lagu ini dan itu tadi kata istri kalau lagu ini tuh betul-betul relax banget ya sama kami dan lagu ini juga menjadi ini yang kami lakukan solusi inilah yang kami lakukan untuk menghiling terapi kejadian dan cobaan-cobaan yang pernah kami laluin gitu bersama-sama kenapa kita waktu itu mengiakan untuk mau ya melakukan single ini padahal kita tahu ya kita tahu kalau kita itu bukan nyubi banget dan kita bukan penyanyi profesional cuman karena kita jatuh cinta sama lagunya kita maksudnya saat baca liriknya pun memang ini yang terjadi dalam kehidupan kita apalagi kita juga kan baru saja bangkit lagi setelah kemarin mendapatkan ujian gitu dan pasti bukan kami doang yang mengalami hal seperti itu semua orang nah mungkin punya tips untuk menang dari kejadian buruk gitu gimana supaya nggak putus asa yang pastinya berserah bukan berarti terserah ya bukan berarti menyerah betul tuh berserah bukan berarti terserah dan bukan berarti juga menyerah artinya berserah adalah kita menyerahkan menyerahkan kepada kekuatan yang lebih tinggi itu Tuhan Yang Maha Esa untuk mempercayakan semuanya sama Tuhan kalau semua ini akan berakhir ada pagi ada malam habis gelap terbitlah terang habis hujan habis hujan terbitlah pelangi dan habis sedih itu akan senang jadi ini prinsip yang harus kita sama-sama ketahui senang sedih kecewa bahagia dan susah itu semuanya adalah satu atap jadi mereka semua sifat-sifat itu ada di dalam satu atap yang sama ketika kita ingin senang ketika kita ingin bahagia tentu kita juga harus bisa tahu bagaimana rasanya sedih bagaimana rasanya kecewa ketika kita sudah tahu rasanya kecewa dan rasa sedih maka akan timbulah rasa bahagia itulah sistem kehidupan yang udah terorganisir secara sempurna gitu loh dan itu yang harus menurut saya semua orang harus bisa memahami itu jadi ketika kita sedih kita akan tahu setelah sedih akan bahagia atau mungkin dari lagu ini juga Ammar dan Ibel mau memberitahu ke kalayak luas bahwa berserah itu bukan sesuatu yang susah ya kan jadi gini pemahaman orang tentang berserah itu kan ah udahlah pasrahkan aja lah sama Allah kita udah ngapa-ngapain biar biar Allah yang bekerja semuanya menurut saya itu tidak benar yang benar itu adalah berserah kami percaya kami mengimani kalau sehabis kejadian membuat kami sedih terluka atau apapun itu kami akan bangkit lagi akan bahagia akan ada hari dimana kami akan bahagia semua karena kami sudah tahu rasanya sedih dan kecewa kan gitu dan kita mengimani itu mempercayai berarti udah diatas daripada percaya gitu kan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita bertindak lah bertindak sebagaimana mestinya dalam kata tanda kutip dengan sebaik-baiknya itu yang menurut saya pengertian dari kata berserah jadi lagu ini bukan sekedar alunan musik untuk penggemar Amargomi atau itu segala tapi lebih ke pelukan juga ya iya pelukan verbal itu pelukan apa? pelukan verbal gimana ya? ya maksudnya itu bahwa yang tadi disampaikan sama suami aku tuh bisa mereka relate saat mereka mendengarkan lagu itu jadi itu bukan hanya berasa kayak dipeluk gitu ya sama kak kita ya ya itulah begitu dia mendengar dia relate dan dia pengen bangkit gitu bahwa ya semua ini hanya sementara nanti kita akan senang kemudian setelah kita mengalami ujian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih